Pemirsa hingga kini Gunung Kelut masih berstatus awas, warga dilarang memasuki zona berbahaya yaitu 10 km dari puncak gunung. Selain ancaman letusan susulan, hujan abu vulkanik juga masih mengancam warga. Rifai Pamone bergabung dari Kediri Jawa Timur. Rifai bagaimana aktivitas erupsi Gunung Kelut pada sore hari ini? Andini, terkait dengan kondisi Gunung Api Kelut pasca letusan yang terjadi sangat besar pada Kamis malam sekitar pukul 22 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat, petugas dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi mengatakan kondisi Gunung Api Kelut belum bisa dikatakan stabil. Hal ini seperti visualisasi yang bisa disaksikan sepanjang hari ini di mana masih terlihat dari kawah Gunung Api Kelut terlontar atau tersembur awan berwarna putih ke hitam-hitaman di mana diindikasikan kuat dari awan putih ini terdapat material vulkanik atau material abu vulkanik yang sangat banyak dan membumbung tinggi di angkasa tepat di atas kawah Gunung Api Kelut. Dan dari kondisi tersebut dengan ketinggian maksimal 1 km, angin kemudian meniupkan abu vulkanik ini ke arah barat dan utara dan juga ke arah barat daya sehingga ini juga yang menyebabkan abu vulkanik sampai ke beberapa provinsi lainnya di Pulau Jawa seperti di Jawa Tengah dan juga Jawa Barat. Dan hal ini juga yang menjadikan abu vulkanik kemudian tersimpan di atmosfer lalu jatuh sebagai hujan abu vulkanik dan hal ini yang mengakibatkan hujan abu vulkanik masih terus terjadi di wilayah Solo, daerah istimewa Yogyakarta dan beberapa kota kabupaten di Jawa Barat. Dan Andini kami juga ingin memberikan informasi terkait pengungsian di mana pengungsian yang dilakukan oleh Sat Korlak dan juga badan penanggulangan bencana daerah terkait dengan status tanggap darurat yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini tentunya evakuasi dan titik pengungsian dioptimalkan oleh relawan, oleh posko kesehatan dan juga petugas lainnya agar bisa membuat warga yang harus dievakuasi di Kabupaten Belitar, di Kabupaten Malang, di Kabupaten Belitar dan juga di Kabupaten Tulungagung dan beberapa kabupaten di sekitarnya agar bisa merasa aman dan juga nyaman di titik pengungsian. Dan bantuan yang diberlakukan sudah lebih optimal di mana salah perasaan juga selalu dilengkapi di mana bantuan yang saat ini kemungkinan besar masih dibutuhkan selain makanan dan minuman dan logistik lainnya masyarakat yang dievakuasi di titik pengungsian juga membutuhkan alas tidur dan juga selimut. Andi ini terkait dengan keberadaan pengungsian atau warga yang dievakuasi dan juga aktivitas erupsi yang masih terus berlangsung di Gunung Api Kulut yang harus diwaspadai adalah keberadaan abu vulkanik. Berikut kami akan memberikan informasi terkait keberadaan abu vulkanik ini yang juga harus diwaspadai karena bisa mengancam kesehatan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seberapa besar dampak abu vulkanis terhadap kesehatan seperti konsentrasi partikel, proporsi debu yang terhirup, serta kondisi meteorologi. Debu vulkanis yang berukuran kurang dari 10 mikron berpotensi mengganggu pernafasan. Sementara debu yang berukuran kurang dari 5 mikron dapat menembus saluran pernafasan bagian bawah dan paru-paru. Dampak ini menjadi semakin berbahaya jika disertai kristal silika karena bisa menyebabkan penyakit paru kronis. Debu kemudian mengganggu sistem pembersihan saluran nafas, kemudian memudahkan infeksi saluran nafas yang tanda dengan batu-batu. Kemudian orangnya bisa demam, bisa ada lendir. Nah yang paling berbahaya kalau orang itu sudah mempunyai penyakit paru sebelumnya. Selain debu halus, debu vulkanis yang disertai hawa panas dapat membawa debu piroklastik atau debu berpartikel kaca dengan permukaan tajam. Kondisi terparah dari gangguan ini bisa menyebabkan kematian pada seseorang karena luka pada saluran pernafasannya. Karena itu, warga diimbau untuk memakai penutup mulut dan hidung untuk menyaring udara yang dihirup tubuh. Tajamnya debu selain mengganggu pernafasan juga dapat membahayakan penglihatan jika debu vulkanis masuk ke dalam kornea mata. Karena itu, petugas mengimbau agar warga jangan menggosok mata jika debu masuk ke dalam mata, namun membasuh mata dengan air mengalir. Tim Liputan, MitroTV Demikian beberapa informasi terkait dengan aktivitas gunung api keluh dan juga pengungsian dan juga bahaya dari abu vulkanik. Sesaat lagi kami akan kembali dengan perbincangan. Saya akan menghadirkan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf dan Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi, Bapak Hendrasto, dan kita akan berbincang terkait dengan aktivitas gunung api keluh. Sesaat lagi, tetap di Prime Time News.